Berikut cara screenshot tanpa tombol di HP Oppo. Nah yang pertama bisa menggunakan 3 jari. Kalian usapkan 3 jari kalian di permukaan layar HP kalian, kalian usapkan ke bawah ya. Nah seperti itu. Kemudian kalian juga bisa screenshot sebagian, kalian sentuh dengan 3 jari di bagian layar. Kalian tahan, lalu kalian geser ke bawah. Nah maka juga bisa mengambil screenshot sebagian ya. Nah cara selanjutnya yaitu bisa di bagian ini, pusat kontrol atau panel cepat, kalian pilih cuplikan layar. Nah maka akan mengambil screenshot. Kemudian cara selanjutnya bisa menggunakan yang namanya bola asisten. Kalian masuk ke pengaturan, lalu pilih pengaturan tambahan. Kemudian kalian cari yang namanya bola asisten. Nah ini kalian klik, lalu kalian aktifkan di sini. Nah bola asistennya sudah muncul, kalian tinggal klik, lalu pilih ada ikon gunting atau cuplikan layar. Nah maka bisa mengambil screenshot juga. Kemudian selanjutnya kalian keluar dari sini, masih di bagian pengaturan. Kemudian di pengaturan tambahan juga. Lalu pilih aksesibilitas. Lalu pilih menu aksesibilitas. Kemudian di sini kalian aktifkan. Kemudian izinkan dan klik OK. Lalu di sini teman-teman bisa lihat menu aksesibilitasnya sudah muncul. Kalian tinggal klik. Lalu kalian geser. Kalian cari yang namanya screenshot atau cuplikan layar ya. Kalian klik. Nah maka bisa mengambil screenshot. Nah untuk menu aksesibilitas ini banyak sekali. Fungsinya bisa untuk mematikan daya juga dan lain-lain ya. Oke itu saja teman-teman untuk cara screenshot tanpa tombol di HP Oppo. Semoga bermanfaat.